Intro Lagi uji coba live streaming di facebook Intro Waktu sekarang menunjukkan 11.45 Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket lagi yaitu Soundcut V8 Oke untuk kualitas suaranya nanti saya akan masukkan di akhir video Oke kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan di dalam paketan ini Oh mereknya Toughware ya Alhamdulillah Ini kayaknya bagus nih Mudah-mudahan oh lumayan berat ya Tapi kecil Nah ternyata seperti ini oh terbalik Yang pertama kita dapatkan yaitu Beberapa kabel Kita lihat dulu kabel apa saja Ini kabel TRRS Micro USB Satu Kemudian sama Dua Kemudian ini kabel Charging ya Kemudian ini kabel Oh sama berarti kabel TRRS nya ada tiga TRRS To USB Micro USB Sorry Ada tiga Kemudian satu kabel Charging Kemudian ada Biasa ya Buku yang dianggap Tidak penting bagi Kaum-kaum Reviewer Kita singkirkan dulu Nah ini adalah unitnya Oh berat ya Oh tidak ada lagi Kita singkirkan Karena mejanya Tidak memadai Untuk alat-alat Yang menyemak-nyemak itu Nah ini adalah Tampilan awal Kalau dari Beat quality nya ini Terbuat dari besi Seng ya Nah Dengar sendiri bunyinya Semuanya Lumayan Solid Dan kokoh Kemudian disini ada Beberapa Tombol Ataupun Knop Ini Knop Apa namanya Knop Untuk Volume Kemudian ini Untuk Eho Treble Bass Record Musik Kemudian monitor Nah kemudian pada Bagian belakang Kayaknya ini bagian depan ya Karena depannya disana Kita anggap aja seperti itu Ini Ada live 1 Live 2 Acompany instrument Kemudian charging Kemudian charging Ini untuk Memonitor Nah ini untuk Airphone ya Kemudian Satu lagi Headset Kemudian ini mic condenser Kemudian ini untuk mic dynamic Nah jadi untuk teman-teman yang sudah punya ini Atau yang ingin Atau ingin yang membeli Atau ingin membeli ini Mic dynamic ini Khusus memang untuk mic dynamic ya Jangan teman-teman pasang Gitar disini Karena kalau untuk gitar disini Akan Saling timpa-menimpa Dengan mic condenser Nah jadi untuk gitar Harusnya dipasang disini L'company instrument Nah nanti di lain waktu Saya akan buatkan Jack untuk Memasukkan L'company instrument ini Nah ini adalah Tampilan awalnya Kemudian untuk menyalakannya Cukup tekan tahan ini Tekan tahan beberapa detik Nah ini sudah menyala Kemudian Langkah berikutnya adalah Masukkan Headset disini Saya tidak ada earphone Cuma hanya ada asset Kalau earphone ini nanti Teman-teman bisa gunakan Speaker aktif ya Bisa Tinggal masukkan disini Jack 3,0 Dan kemudian Kalau masukkan dari laptop Ataupun Musik-musik Masukkan disini Nah Untuk live Masukkan ke handphone Untuk merekod Atau merekam Teman-teman masukkan di live 1 Atau live 2 Ini sama ya Oke Kemudian nanti Kalau seandainya Memasukkan musik Dari sini Instrument & Company Kontrolnya disini Di musik Nah disini Kemudian untuk Kualitas suara yang ada Atau yang tampil di Handphone Di 2 ini Kontrolnya di record Nah kemudian Untuk Airphone Ataupun headset Kontrolnya di monitor Ini kita bisa dengar sendiri Di telinga kita Nah ini untuk Tribble Dan bass Suara kita Nah kemudian Untuk yang di bawah ini Ini adalah efek-efeknya Kalau ini Electro Pitch Magic Sockwave MC Dan Dodge Jadi kalau kita Menggunakan itu Harusnya kita gunakan MC Atau Sockwave Oke Bagaimana cara Setupnya di Laptop Mari kita Saksikan Baiklah Ini adalah Setup broadcast saya Saya menggunakan Hanya Mic Momen Ini yang sudah saya review kemarin Dan saya pasang ke Disini ada tulisannya Mic Condenser Jadi ini gak bisa dibalik ya Saya akan tampilkan gambarnya saja Ke Mic Condenser Saya pasang Mic Momen Kemudian Kita membutuhkan Kabel 3 Yaitu Kabel Untuk Laptop Musiknya Nah Jadi dipasang ke Instrument A company Instrument ya Teman-teman Pasang ke sini Oke Ini sudah terpasang Nah Jadi ini sudah menyala Tekan lama ya Sudah menyala Kemudian Saya tidak mendengarnya Karena Saya belum memasang Hands free Ataupun headphone Untuk Memonitor Nah Jadi pasang ke sini Nah Jadi Disini Saya bisa mendengar Suara saya sendiri Di hands free Oke Saya sudah mendengar Suaranya teman-teman Kalau teman-teman Belum bisa mendengar Suaranya Karena belum saya hubungkan Oke Kemudian Di sebelah ini Ada untuk Headphone speaker Bisa pakai headphone Atau Untuk Menggunakan Speaker aktif Nah Tadi saya coba Menghubungkan ke Speaker itu Ini kabelnya Nah Ini kabelnya Saya pasang ke Sini Jadi Suaranya Terdengar di sana Apa yang saya dengar Di hands free Terdengar di Speaker itu Namun Karena jarak mic Dengan Speaker terlalu dekat Jadi storing Karena Suara diri Speaker Tertangkap oleh Mikrofon Nah Ini sudah bunyi Nah Kemudian Kabel ini Ke Instrument A company Instrument Kemudian Ini bisa digunakan Di Handphone Bisa pakai Handphone Bisa Kemudian Ini Untuk Ini contoh Ini untuk Live DIG Ini contoh Live DIG Bisa Selah pasang Saya Ini pasangnya Kesini Pokoknya Ini Disinilah Saya susah Megang Karena Tangan saya Satu Megang Gimbal Jadi Jadi ini Pasang ke Live 2 Kalau Seandainya Kita Menggunakan 2 Handphone Sekaligus Untuk Live Jadi Ini Dianggapkan Untuk IG Nah Yang Satu Lagi Dipasang Ke HP Satu Lagi Untuk Live Facebook Iya Tunggu Saya Tahan Pake Kaki Ini Baru Nah Jadi Satu Ini Dipasang Ke Handphone Untuk Facebook Nah Ini Facebook Kita Anggapkan Facebook Kemudian Kabel Yang Ini Live 2 Kita Pasang Untuk IG Contoh Kemudian Ini Company Instrumen Kita Pasang Ke Handphone Satu Lagi Atau Ke Laptop Nah Jadi Gitu Dia Kemudian Untuk Headphone Karena Saya Menggunakan Headset Saya Pake Headset Aja Ini Bisa Digunakan Untuk Speaker Aktif Tapi Karena Dengung Saya Tidak Gunakan Kemudian Mic Condenser Saya Menggunakan Disini Mic Momen 06 Bisa Gunakan Mikrofon Clip On Bisa Tapi Kita Harus Punya Audio Split Bukan Audio Splitter Tapi Audio Converter Mana Tadi Oke Saya Kasih Gambar Aja Teman Teman Susah Entah Kemana Perginya Nah Jadi Inilah Alat Alat Yang Dibutuhkan Untuk Broadcast Nah Jadi Teman Teman Sekarang Belum Bisa Mendengar Kalau Saya Sudah Karena Teman Teman Sekarang Mendengarkan Suara Saya Melalui Mic Clip On Oleh Karena Itu Yang Untuk FB Tadi Saya Pasang Langsung Ke Kamera Ini Dengan Menggunakan Aplikasi Open Kamera Maka Teman Teman Akan Mendengarkan Suara Saya Melalui Mic Ini Bukan Mic Clip On Oke Saya Akan Cabut Mic Clip On Dalam Dalam Hitung 1 2 3 Nah Ini Clip On Sudah Saya Cabut Akan Saya Pasangkan Ke Kabel Ini Saya Sangat Hati Hati Memasang Teman Teman Karena Saya Menggunakan Gimbal Oh Sorry Jadi Suara Saya Tidak Tengar 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 Mic Oke Inilah Suara Atau Kualitas Dari Mic BM Bukan BM Mic Momen 06 Dihubungkan Dengan Sound Card V8 Oke Cek 123 Untuk Setting Eho Bisa Ditambah Cek 1 Cek Cek 1 Cek Saya Tidak Suka Echo Yang Besar Besar Saya Setel Diarah Jam 12 Saja Kemudian Volume Mix Kita Maksimalkan Kan Tidak Dengar Ini Saya Besarkan Nah Besarkan Seperti Ini Treble Dinaikkan Bass Dikecilkan Karena Suara Saya Agak Ngebas Jadi Saya Bass Dikecilkan Ya Mudah Mudah Terlihat Pencahayaan Agak Kurang Kemudian Record Recordnya Divulkan Kemudian Musik Divulkan Asik Monitor Divulkan Oke Selamat Datang Buatnya Tamu Undangan Cek Cek Nah Jadi Kalau Monitor Yang Kita Kecilkan Suara Saya Tidak Terdengar Musik Juga Tidak Terdengar Tapi Kalau Musik Kita Kecilkan Hanya Musik Sajit Hanya Musik Yang Dari Company Instrument Tadi Yang Nah Gitu Dia Jadi Kita Main Nya Disini Tapi Jangan Lupa Teman Teman Tekan Soft V Sini Ya Atau MC Nah Ini Dia Cuman MC Ini Terlalu Kecil Jadi Kita Putar Aja Soft Jadi Kalau Kita Berbicara Cukup Putar Musik Dikecilkan Nah Seperti Ini Oke Selamat Ulang Tahun Bagi Yang Merayakannya Pada Hari Ini Semoga Panjang Umur Bagi Yang Mau Berkirim Salam Silahkan Tulis Di Kolom Komentarnya Teman Teman Silahkan Mau Berkirim Salam Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bagi Bagi Yang Belum Makan Silahkan Makan Dulu Tapi Jangan Cabainya Dimakan Semua Nanti Nanti Mencret Oke Itulah Teman Teman Kualitas Dari Broadcast Saya Hanya Menggunakan Peralatan Yang Sederhana Jadi Ini Tadi Dianggapkan Untuk IG Facebook Youtube Terserah Jadi Kita Bisa Disini Dua Sekaligus Live Tapi Menggunakan Dua Handphone Ini Untuk Youtube Atau IG Yang Satu Lagi Untuk Facebook Untuk Facebook Itu Saya Pakai Di Kamera Ini Sekarang Untuk Merrecord Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Kita Tulis Teman Tulis Di Kolom Komentar Insya Allah Akan Saya Balas Kemudian Satu Lagi Kalau Untuk Merrecord Gitar Kalau Teman Hobi Suka Atau Membuat Cover Cover Lagu Maka Gitar Itu Jangan Dicolok Ke Mic Dynamic Karena Suaranya Akan Tertimpa Nanti Jadi Coloknya Ke Instrument Company Kesini Tapi Harus Dibuat Jack Nya Dulu Ada Converter Nah Kalau Teman Teman Mau Nanti Saya Akan Buatkan Next Videonya Oke Saya Rasa Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Saya ulang Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Subscribe Jangan Lupa And Bang Sari Terima kasih.